Di depan sana itulah rumahnya Syekh Abdurrahman Sudesh Kita lewat sampingnya Di depan sana Di depan itulah Ini saya sudah dekat dengan Masjidil Haram ya Di depan ini kawasan Asyiat Udah tampak hotel Infinity Hotel Syuhata Hotel Green Al-Masal lagi Ini tadi dari rumahnya Mas Sawi Menuju ke Masjidil Haram ini ya Kita sudah sampai di dekatnya Masjidil Haram Di depan sana itulah Masjidil Haram Kita mau partai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog saya Mas Sawi ya Saat ini saya berada di rumah di kota Mekah Dan saya akan menuju ke Masjidil Haram Melihat jarak ya dari rumahnya Mas Sawi ini Tempat pekerjaan Mas Sawi ini Menuju ke Masjidil Haram Mekah Al-Mekah Ini ya saya berada di rumah Tempat dimana Mas Sawi tinggal ya Dan dari sini Dari rumahnya Mas Sawi tempat pekerja ini Saya akan menuju ke Masjidil Haram ya Kira-kira jaraknya berapa sih Dari rumahnya Mas Sawi Jadi sekaligus ini menjadi gambaran Kalau penduduk Mekah Ke Masjidil Haram tuh Biasanya berapa menit Jadi ini adalah salah satu komplek perumahan Yang di kota Mekah Dan jaraknya ke Masjidil Haram ini Sepuluh menitnya Dari sini Atau sekitar sepuluh kilo ya Dan kenapa orang Arab Tidak mau tinggal di sekitaran Masjidil Haram Tidak mau ya Tidak mau tinggal di sana Karena disannya jelas macet ya Jelas macet daerahnya daerah macet Yang kedua Perumahan-perumahan di kota Mekah Biasanya jauh dari Masjidil Haram ya Kenapa Karena sekitaran Masjidil Haram Yang jelas sana itu bukan Perumahan Yang ini perhotelan Ataupun kontrakan-kontrakan Yang disewakan ya Oke Untuk selanjutnya Saya akan otw ya Menuju ke Masjidil Haram Ini sekaligus Mas Sawi mau nyoba ya Mobil ini ya Toyota Rush ini ya Ini mobil Toyota Rush Ini di Indonesia banyak ya Mobil jenis kayak gini ya Ini di Arab Saudi Jelasnya juga ada ya Mobil Toyota Rush Kita nyobain ya Mas Sawi juga Biasanya Ini mobilnya Kali ini Coba mau mobil Toyota Rush Bismillah Kita cek ya Ini Ini sudah Keyless ya Kuncinya Ini Ini harus pakai Anu dulu guys Pakai Sabuk dulu Biar gak kena jalan Bismillahirrahmanirrahim Ternyata Pintunya Belum dibuka guys Kita buka dulu Pintu garasi Oke Ini Mobil Barunya Sipos ya Tapi bukan untuk Siposnya Kalau Siposnya Mobilnya BMW ya Sama Apa itu Yang satunya Mobil Eropa juga Oke ya Kita akan menuju Ke Masjidil Haram Ini dari Komplek Perumahan Di Kota Suci Mekah Dimana saya Tinggal ya Dari sisi ini Jalur menuju Ke Masjidil Haram Nanti Saya akan Melewati Rumahnya Syekh Abdurrahman Asyuddes Atau Imam Masjidil Haram Atau Presiden Direkturnya Haromen Mekah Madinah Kota Mekah Hari ini Cuacanya Sangat cerah Mendung Begitu Biru Biru ya Allah Sangat indah Sekali Kita akan menuju Masjidil Haram Masjidil Haram Dari rumahnya Masyawi Jadi ini Sekaligus ini Berbagi Aktifitasnya Ini di Surah hari Setelah Sholat Tasar Di depan Sana itu Sudah rumahnya Syekh Perumahan Judis Jadi Sekali lagi Dari Perumahan Ini Jadi Ini penduduk Mekah Yang Kaya Bisa Bilang Kaya Itu Biasanya Dia mengambil Perumahan Di sini Karena Di kota Mekah Ini Mahal Juga Perumahan Juga Mahal Ini Black Light Di depan Sana itu Ada Gunung Itu Adalah Jabal Sur Atau Gua Sur Di depan Sana Kita Belak Kiri Di Rumahnya Syekh Syudes Melok Ngiri Sini Guys Kita Mampir Kita Memperlihatkan Kekalian Ini Perumahan Perumahan Di kota Mekah Seperti Ini Termasuk Dekat Dengan Rumah Mas Awi Di depan Sana Itulah Rumah Syekh Abdur Rahman Syudes Kita Lewat Samping Lagi Lewat Samping Di depan Sana Di depan Itu Kita Lewat Belakang Kemudian Lewat Depannya Ini Di depan Ini Depan Ini Di rumahnya Syekh Abdur Rahman Syudes Di sebelah Kanan Ini Sebelah Kanan Yang Banyak Apapun Rumah Ini Di rumah Beliau Syekh Abdur Rahman Syudes Dekat Dari rumah Mas Sawi Kebetulan Okw Nya Juga Dari Indonesia Temannya Mas Sawi Juga Di sebelah Tanan Ini Masjid Beliau Oke Langsung Ini Otw Masjid Haram Jadi Mas Sawi Nanti Lihat Aja Bagaimana Mas Kalau Mas Jid Haram Jadi Saya Kalau Mas Jid Haram Parkir Di mana Kita Kalau Parkir Sembarangan Di sana Nanti Kita Akan Di Tilang Atau Di Angkut Mobilnya Di Dere Jadi Mas Sawi Mempunyai Trik Agar Kita Dekat Dengan Masjid Haram Dan Tidak Di Dere Tidak Ditilang Jadi Parkirnya Di Atas Gunung Kenapa Karena Mas Sawi Sering Ke Masjid Haram Karena Sering Ngirim Pesanan Oleh Sama Umroh Sering Saya Parkir Di Atas Gunung Yang Gratis Di sana Kalau Bayar Berapa Kira-kira Di sana Ada Partiran Bayar Di Kawasan Misbalah Di sana Itu Satu jam 11 real Setengah Hampir 50 ribu Satu jam Jadi mahal Banget Ini Sekali Lagi Jalur Dari Rumahnya Mas Sawi Atau Tempat Kerjanya Mas Sawi Menuju Ke Masjid Il Haram Masjid Il Haram Dah Dekat Dan Semuanya Perhotelan Dari Kude Ini Jadi Dari Sini Menuju Masjid Il Haram Semuanya Sudah Perhotelan Jumlah Umroh Sudah Tidak Ada Komlek Perumahan Lagi Ini Agak Indahan Kota Suci Mekah Mekah Ini Di Suriah Hari Ini Dekat Masjid Il Haram Sudah Tambah Hotel Mekah Royal Clock Tower Hotel Bintang Lima Masjid Il Haram Sudah Tambah Dari Sini Ini Saya Sudah Di Kawasan Kude Nanti Kita Juga Melewati Yang Namanya Hotel Le Meridin Towers Salah Satu Hotel Besar Yang Menjadi Langganan Jumlah Umroh Terutama Dari Indonesia Banyak Yang Tinggal Di Hotel Lemiridin Tower Mekah Sebelah Kiri Ini Hotel Lemiridin Towers Yang Beberapa Hari Yang Lalu Saya Review Hotel Nah Disana Kita Sudah Memasuki Kawasan Perhotelan Jumlah Umroh Kawasan Namanya Rebax Termasuk Ini Perhotelan Jumlah Haji Indonesia Juga Kalau Musim Haji Disini Rebax Di depan Ini Semuanya Hotel Hotel Jumlah Umroh Atau Jumlah Haji Yang Saat Ini Rebax Jarak Masjid Tiran Dekat Sekitar Satu Kilo Satu Kilo Setengah Dari Sini Di depan Sudah Dekat Dengan Masjid Ilharam Hotel Mekah Clock Royal Tower Sudah Tampak Dari Sini Sudah Tampak Jelas Perhotelan Perhotelan Jumlah Umroh Yang Bangunannya Menjulang Tinggi Sudah Tampak Menghiasi Di Jalur Menuju Masjid Ilharam Ini Ini Saya Sudah Dekat Dengan Masjid Ilharam Di depan Ini Kawasan Ajiat Sudah Tampak Hotel Infinity Hotel Syuhada Hotel Green Al-Masah Itu Di depan Itu Ini Kalau Masjid Ilharam Tuh Kalau Sudah Dekat Sini Kalau Kita Kurang Beruntung Sudah Dekat Kayak Gini Nanti Dialihkan Lagi Tidak Disuluh Muter Balik Tidak Diperbolehkan Nanti Kita Nyari Jalur Yang Jauh Lagi Alhamdulillah Saya Tadi Termasuk Lolos Dari Pengalihan Jalan Ini Sudah Masjidil Haram Ini Sudah Dekat Dengan Masjidil Haram Jadi Masawit Kalau ke Masjidil Haram Jalurnya Ini Seperti Ini Kanan Kiri Sudah Hotel Hotel Sama Umroh Ini Kawasan Aciyad Di depan Hotel Grand Almasah Sebelah Kiri Ini Hotel Grand Almasah Sebelah Kanan Ini Hotel Aciyad Bukan Aciyad Suhada Suhada Di depan Royal Majestic Ilof Masyair Royana Aciyad Makarin Di sebelah Kiri Ini Adalah Terminal Bis Kawasan Aciyad Ini Kawasan Sebelah Kiri Ini Ini Jadi Masjidil Haram Kalau Sudah Dekat Seperti Ini Macet Seperti Ini Macet Seperti Ini Dan Masawit Aduh Dekat Masjidil Haram Ini Macet Seperti Ini Sudah Biasa Tapi Walaupun Semacet Macet Ini Masih Bergerak Masih Bergerak Dan Biasanya Masawi Kalau Masjidil Haram Ya Lewatnya Sini Nanti Parkirnya Di atas Gunung Di Kawasan Aciyad Sekali Lagi Kondisinya Di sekitar Masjidil Haram Seperti Ini Suatu Hal Yang Sangat Biasa Kita Sudah Dekat Dengan Masjid Haram Ini Di depan Masjid Haram Dari Sini Sudah Dekat Sekitar 100 Meter Di depan Adalah Hotel Aciyad Magarim Itu Aciyad Magarim Di depan Kita Belok Kanan Oke Ini Sekali Lagi Ini Tadi Dari Rumah Masjid Menuju Masjid Haram Kita Sudah Nyampe Di Dekat Masjid Haram Di depan Sana Itulah Masjid Haram Kita Mau Parkir Di Kawasan Aciyad Sebelah Kanan Ini Hotel Namanya Royanah Sekarang Sudah Ganti Nama Hotel Maisan Masjid Tiap Hari Kesini Ngirim Kurma Atau Masjid Haram Lewatnya Sini Terus Nanti Parkir Di Atas Gunung Sana Parkir Di Atas Gunung Sana Sudah Gratis Sudah Bayar Dan Masjid Haram Jalan Kaki Sudah Dekat Di Sebelah Kanan Ini Adalah Hotel Fajar Al-Badek 2 Yang Saat Ini Ganti Nama Jadi Sekarang Ini Hotel Hotel Di Kota Mekah Banyak Yang Ganti Nama Secara Otomatis Ganti Nama Ganti Manajemen Dan Ada Perubahan Perubahan Juga Hotel Tidak Saya Sudah Berada Di Kawasan Ajiat Oke Mas Sawi Langsung Aja Mau Nyari Parkir Oke Itulah Tadi Secara khusus Saya membuat Video Perjalanan Dari Rumah Dimana Mas Sawi Tinggal Menuju Masjid Lahrom Dan Kita Sudah Nyampe Sekian Kali Ini Mudah-mudahan Bisa Berikan Manfaat Tetap Dikung Channel Kami Dengan Cara Like Subscribe Dan Komen Assalamualaikum Wabarakatuh